Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Mas Bro 96 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Mas Bro 96 baiklah di sini saya akan bikin vlog ngasih pakan ikan hias saya ya baiklah jangan lupa subscribe like dan komen biar video Mas Bro 96 ini berkembang di kemudian hari bila langsung aja kita akan ngasih pakan ikan hias saya ya ya disini saya ngasih pakan ini jam setengah lima ya di sini setengah lima saya kasih makan nah disini ikan indukan gurame ya di sini ya di sini lumayan tapi belum ada telurnya ya di sini nah saya tunjukkan sarangnya ya ini adalah sarannya sarankan gurame nah ini dia sarankan gurame ya dia di sini buat sendiri sarannya ini yang buat sarannya ini jantan loyang betinanya cuman bertelur aja di sini ya tapi di sini belum ada telurnya ini saya cek kalau dia ada telurnya nah disini ada kayak airnya tuh kayak ada minyak-minyaknya gitu nah disitu ada telurnya pastinya ya dan di dan dijaga oleh indukannya ya nah indukkan betinanya saya langsung aja kita akan kasih pakan ikan hias saya ya di sini nah ini dia kolamnya ikan hias kelihatan enggak kawan-kawan nah ini kawan-kawan saya ya oke kita kasih aja guys kita kasih pakan nah ini dia pakan ada merah kuning nah ini merahnya ini indukkan lakinya kalau warnanya merah nah ini ada yang putih ada yang kuning di sini untuk ini warnanya tuh yang di dominan di ini ya di ekornya ya dia di ekornya ini sama di sirip-siripnya dia dominan ada warnanya di sini saya baru ini saya masukkan di kolam terpal ini kemarin tuh saya taruh di dibak ya dibak ternyata dibak itu sudah sempit untuk menampung ikan ini ikan hias ini nah ini untuk berkembang biaknya ini cepat sekali untuk ikan gupi ini ya ikan gupi ini kita ambil dari lampung ini ya waktu kemarin tuh nah ini nah kita ini sudah banyak ini anakannya masih kecil-kecil tapi ya di sini nah ini saya sengajakan nggak saya bersihkan ini daun-daun ini soalnya untuk tempat persembunyiannya dia ya waktu malam hari atau siang hari untuk persembunyiannya dia di sini ya nah ini dia ini ada coreknya yang kayak macan ini ya kuning-kuning kayak gitu ya sembari kita menunggu pakannya habis kita kasih pakan ikan gurame saya ya langsung saja di sebelahnya sini ini kita akan kasih ikan gurame makan ya nah ini kenapa saya taruh ini ya tumbuhan hidrilia ini dia untuk tempat berteduhnya atau untuk tempat persembunyiannya ikan gurame ya ikan gurame ini kan sangat malu dia nah ini saya gunakan untuk tempat persembunyiannya dia dan daun hidrilia ini cepat berkembangnya ya ini belum ada sebulan lah sebanyak ini dia telah hampir menutupi kolam terpal saya ini ya nah ini dia ikannya ini kalau ikan gurame ini agak sedikit pemalu jadi kita mundur sedikit lah sedikit pemalu dia saya zoom ya di sini ya mana ikannya ini dia nampak kan ikannya nampak nampak ya ikannya ya nah ini ini ukuran dua jari ya sesilet lah kita ini kita ukur waktu itu sesilet nah di sini harganya ikan gurame ini sangat bervariasi ya tergantung besarnya ikan gurame ini ya semakin besar semakin mahal nah di sini kalau ukuran sekuku nah sekuku jempol ini harganya seribu ya kalau sudah sesilet ini harganya dua ribu ya di sini kalau di belitang ini dua ribu tapi kalau di kota-kota ini bisa sesilet ini ukuran sesilet ini bisa dua ribu lima ratus nah dua ribu lima ratus ya nah untuk yang tiga jari itu tiga ribu ya tidak lumayan mahal ya satunya kalau ikan gurame ini tapi alhamdulillah tapi alhamdulillah banyak juga penggemarnya ini di sini kalau dia untuk pemancing tarikannya sangat 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 kuat ini kalau untuk pemancing kalau bisa dapatkan ukuran yang 10 jari ya yang satu kilo isi tiga atau dua itu sangat berat itu tarikannya perlawanannya bagus juga ini kalau saya sarankan untuk kolam pemancingan untuk memakai ikan gurame ini ya nah ini lokasinya ini saya akan tunjukan indukan ikan ikan lili saya ya di sini saya akan tunjukan nah ini di sini saya punya indukan ikan lili ini ada kurang lebih lah 19 ekor ya 19 ekor di sini nah ini dia kita kita agak sedikit jauh biar dia keluar dari permukaan nah ini indukan gura ini indukan lilinya ya ini berumur kurang lebih 5 bulan ya di sini tapi sudah besar ini saya ambil yang ukuran besar-besar ya termasuk cepat ini di sini saya bikin indukan lelinya saya ambil yang cepat pertumbuhannya cepat besarnya untuk indukan nah ini dia ini kalau ada yang mati atau unggas pokoknya unggas ya unggas mati ini saya berikan sama ikan lili ini ini dia ini ini kurang lebih satu ekornya tuh bisa berbobot satu kilo satu kilo sampai satu setengah kilo lah kalau dua kilo belum ada soalnya baru enam bulanan ya indukan saya ini berumur nah di sebelah sini ada gurame juga di sini ya saya perlihatkan saya kasih makan ya di sini nah ini saya kasih makan biar dia keluar tapi kayaknya nggak keluar guys ini guys ya mungkin itu saja yang saya lakukan untuk kegiatan saya pada sore hari ini terima kasih yang sudah menonton video mas bro 96 ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan yang subscribe like dan komen saya ucapkan terima kasih jangan bosen-bosen untuk menonton video mas bro ini mas bro 96 ini ya inilah kegiatan saya di waktu sore hari setelah jam setengah lima saya ngasih makan hewan peliharaan saya tidak cuma ikan ini saja yang saya kasih makan tetapi ada juga hewan peliharaan saya ayam ya tapi ini mempersingkat waktu kapan-kapan lah saya perlihatkan untuk ngasih makan ayam saya ya lain kali baiklah saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih